Dipersembahkan oleh ECG School Jakarta. Apa makna dari masuknya Anda dalam nominasi ini? Ya, mungkin itu semacam kayak achievement ya, apresiasi dunia internasional terutama dari Indianapolis Zoo. Karena memang mereka setiap tahun itu melakukan pemilihan lah, kira-kira sosok inspiratif apa yang memang betul-betul bekerja keras terkait dengan spesiesnya. Maka mereka juga ada model kayak hashtag safe orang utama atau apa gitu ya, di Facebooknya mereka, seperti itu. Jadi, Anda begitu menyangkakah bahwa ini kayaknya atau seperti apa, tentunya ini kan surprise, seperti itu. Menganggap ini apa ya, kayak surprise tadi yang dibilang ya, tapi ini nominasinya untuk 2018 betulnya. Nah, jadi nanti siapapun dia yang menang, itu untuk Indianapolis Prize tahun 2018. Tapi kampanyenya itu sudah dari sekarang, inilah Amerika ya. Tapi memang ini menjadi salah satu paling tidak pendorong juga sebagai Mbak Suci bahwa kita, peneliti Indonesia, mungkin saat ini juga sudah dilihat nih, oleh dunia. Bisa seperti itu. Iya, iya, karena saya juga kaget ternyata cuma satu-satunya gitu loh. Iya, betul. Satu-satunya? Walaupun dari asing, ada lagi yang lain ya, Afrika, segala. Nah, ini kan kalau dilihat Anda mungkin, Mbak Suci ini, ya tadi ya, 2015, kesana kemarin, lebih sibuk daripada CEO mungkin kesana. Membalaskan, mengingatkan masyarakat terkait dengan orang hutan ini. Nah, gimana respon keluarga? Apa yang, tapi kan ini dibalas dengan akhirnya masuk dalam beberapa penghargaan-penghargaan. Tapi ya, respon keluarga sendiri sebenarnya seperti apa sih, Mbak Suci? Saya sangat bersyukur ya, mendapat keluarga yang sangat mendukung. Ya, mungkin juga bagian dari didikan orang tua saya, kakek nenek saya juga. Jadi, sudah kalau kita melihat sih, kakek saya itu juga memang agak modern di masanya. Bagaimana dia mendidik bapak saya. Misalnya, SMP aja sudah dilepas di Jakarta, kalau sendiri itu bapak saya ya. Kebetulan bapak saya juga menurunkan ke kita anak-anaknya, dari segi keluarga inti ya. Ya, intinya selama itu di jalan yang benar, ya silahkan aja, tidak ada masalah. Jadi, bahkan waktu saya mendapat beasiswa untuk meneruskan S3, untuk lanjut penelitian 3 tahun di hutan, terus lanjut ke Belanda, itu bapak saya mendukung 100%. Terus suami, ya kebetulan, karena kita sama-sama ya. Jadi, sama ya? Ya, intinya ya sama-sama suka hutan, ya. Beliau lebih fokus ke mamalia, kalau saya lebih fokus ke primatanya. Anak dari umur duatan sudah saya bawa ke lapangan memang. Jadi, dia jujur lebih tahu habitat orang hutan daripada kampung halaman, ibunya. Tapi, dia lebih fokus ke ular dan buaya. Wah, ini nanti beda lagi nih, reptil ya. Iya, reptil. Lebih ke sana. Tapi, saya nggak tahu dia mau jadi apa, terserah lah. Oke. Jadi, kalau kita lihat, dukungan keluarga tidak masalah. Begitu mendukung Mbak Suci untuk melanjutkan karirnya ini. Nah, ini apa mungkin harapan dan paling tidak cita-cita yang saat ini masih ingin dikejar oleh Mbak Suci? Saya ingin bisa, apa ya, riset itu lebih apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi, kayak misalnya untuk riset salah satu subjenis Kalimantan, Pongo Big News, Big News, yang berbatasan dengan Sarawak, Kalimantan, Barat, itu masih sangat minim. Ya, terus juga ada perkembangan teknologi ini harusnya juga bisa membantu proses konservasi orangutan di lapangan. Dan, menghargai kawan-kawan yang bekerja di lapangan ini, saya harap bisa lebih adalah peluangnya gitu loh. Dan, yang paling penting sih, kalau terkait dengan konservasi, pesan saya adalah komitmen. Komitmen, komitmen semua pihak, termasuk media. Karena memang, kayak perdagangan itu juga kan banyak kayak sekarang lewat media gitu. Tapi, komitmen pemerintah daerah, komitmen perusahaan, komitmen petugas sendiri, maupun kita-kita sendiri, jaksa, polisi, dan lain-lain. Karena ini, Indonesia ini, kalau memang harus dijaga dan memang agak sulit. Tapi, kalau kita sama-sama punya komitmen, insya Allah. Komitmen yang kuat untuk menjaga Indonesia, paling tidak seperti itu ya, dari seluruh profesi. Terima kasih, Mbak Suci. Terima kasih, Mbak Berita Satu. Terima kasih, Mbak Berita Satu. Terima kasih, Mbak Berita Satu. Dan, pemirsa, saya Eliza Hasan. Pekan depan Female Zone, akan kembali dengan sosok perempuan inspiratif lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak.